Selamat malam ya, pelantikan jumpa janji. Rampra berikutnya seperti yang kita sampaikan tadi, ada empat. Pertama, kita akan memproses untuk memfasilitasi pimpinan definitif. Artinya, pasca ini kami akan berkirim surat kepada empat partai yang berhak mendapatkan kursi pimpinan. Pertama, kita akan berkirim surat kepada empat partai. Direktur Kualitas Nijibah menghormati Pala Perwakilan Bapak Indonesia, Sekarang Tijal, yang kami hormati, kami tahu ini, seluruh hati, saudara asisten, sekretaris daerah, dan nama di sejarah pemerintah kewakilan Bapak Indonesia. Berdasarkan keputusan kewakilan Bapak Indonesia nomor 011.2 dari 2024 tentang persenian pemberhentian anggota Dewan Kewakilan Raya di daerah Kabupaten Jember, masa bakti 2019, nomor 0.3.3 dari 8.1024, tanggal 19.1024, tentang persenian penangkatan anggota di Jember, saudara sebagai anggota di PRJ Kabupaten Jember, masa bakti, masa jabatan tahun 2014. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Raya daerah Kabupaten Jember, dengan sebaik baiknya dan seangil-angilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dan menang-undang dasar negara Republik Indonesia, tahun 1945, akan bekerja dengan sumber-sumur, dengan dekatnya kekuatan, akan memperjuangkan aspirasi manis. Di awali oleh Bapak Muhammad Hasan Basri Esham. Selanjutnya, benar-benar telak kemudian 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 Tapi berapa dana kampanye Kalau dana kampanye sih Kita tidak mengikuti partai lain ya Karena di tempat kami itu sudah dibagi wilayah Makanya di tempat kami itu Saya lebih banyak ke wilayah teritori saya sendiri Tidak menyentuh wilayah teritori Yang tidak dibegaskan oleh partai Jadi mungkin dari situ kita Meminimalisikan dana kita Mungkin dari operasional saja yang agak tinggi Karena tempat tinggal saya dan Dapil lebih jauh Berapa rupiah? Ini bariaknya berapa? Berapa rupiah? Berapa rupiah? Terima kasih Tinggalnya di mana mbak? Saya tinggalnya di Sumber Sari Untuk apa ini? Tadi itu untuk dana kampanye Dana kampanye alhamdulillah kita APK punya sendiri Jadi mungkin lebih banyak untuk membantu Akomodir kebutuhan memasang banner Persumpetrian konsolidasi Karena kebetulan di Dapil saya itu Timnya banyak ibu-ibu Jadi lebih hemat gitu Berapa? Berapa ya? Perlu sebut nominal? Gak boleh gak apa-apa Selama 2 tahun mungkin Karena perjalanan jauh ya Sekitar 1 Lebih sedikit lah Atau 1,5 M ya? 2 tahun mas 2 tahun Ya 1,5 M Kira-kira Bapak? 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 Jadi ketemakuan perempuan di Dewa Sebetulnya perempuan di Dewa Di depan ini Bapak? Bapak? Jadi ketemakilan perempuan di Dewa Tentunya saya ingin mengajak semua teman-teman yang perempuan Baik dari fraksi manapun Untuk satu permasalahan di bawah itu sebetulnya sangat kompleks banget Terutama perempuan dan anak Akan banyak melakukan pendampingan-pendampingan kepada perempuan dan anak Terutama yang di daerah-daerah Banyak akan memberikan ketahuan lah Terutama kayak seks bebas Terus kemudian pergaulan-pergaulan yang sebetulnya perlu untuk didamping Tentunya sebagai satu-satunya perwakilan perempuan Tujuan utama kami adalah bagaimana caranya mengangkat kesejahteraan perempuan Dan juga membuat program-program yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk perempuan Tapi nanti akan kita tambahkan khususnya di bidang olahraga Karena basicnya saya juga dari bidang olahraga Pengucapan ya pelantikan jumpa janji Berapa berikutnya seperti yang kita sampaikan tadi ada empat Pertama kita akan memproses untuk memfasilitasi pimpinan definitif Artinya pasca ini kami akan berkirim surat kepada empat partai Yang berhak mendapatkan kursi pimpinan Berindah, PKB, PDI, kemudian Nasdem Untuk mengirimkan surat kepada kami Siapa yang akan diusunkan menjadi pimpinan Dan ketua pelaksinya Kemudian yang kedua Baru setelah itu surat Karena biasanya sesuai ketentuan Surat dari partai ini kan harus surat rekomendasi dari JPP Bersama lah dengan pilihan Bupati Semuanya ada Bupati ya Nah setelah itu nanti kita sahkan Diproses oleh Sekretariat Dewan Setelah itu baru nanti akan dimintakan SK lagi Kepada Gubernur Baru nanti kelanakan lagi Kepada Gubernur Terima kasih Terima kasih telah menonton!